Halo, jumpa lagi pada video bagian terakhir mengenai Flutter dan PHP MyAdmin. Pada video kali ini kita akan membuat cara menghapus data pada database. Oke, ini project kita MyStore. Dan saya akan langsung saja kita mulai dari tombol delete ini. Jadi ketika tombol delete ini ditekan, pertama kita akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu apakah yakin data ini akan dihapus atau tidak. Jika cancel maka batal, jika oke maka data ini akan terhapus. Baik, sekarang kita buka tombol delete pada detail.dat. Oke, detail.dat di sini ada delete. Di sini saya buat ketika tombol delete ditekan, dia akan menjelaskan metode confirm. Confirm. Oke, sekarang kita buat metode confirm. Di atas ini saya buat void confirm. Oke, di sini saya akan membuat konfirmasi dengan menggunakan alert dialog. Jadi saya buat alert dialog. Bernama alert dialog. Dia adalah new dari alert dialog. Selanjutnya kita buat content. Kontennya new text. Di sini adalah are you sure want to delete? Selanjutnya kita masukkan nama dari item yang akan dihapus. Saya kasih betik 2 di sini. Ini adalah dolar. Ini adalah dolar. List yang ke index. Kalau di sini kita pakai widget. Widget list, index. Terus kita ambil nama item. Item underscore name. Ini adalah index. Indexnya di sini juga widget. Oke, selanjutnya di sini ada action. Selanjutnya saya akan membuat dua buah tombol untuk OK dan Cancel. Ini saya buat new, rise button. Child-nya new text. OK delete. Nantinya on paste. Kita kosongkan dulu. Dua ini saya copy. yang kedua cancel. Ini saya tambah color di sini. Color. Red. Color. Green. Oke, selanjutnya di bawah sini. Masih di dalam confirm. Di bawah alert dialog. Kita buat show dialog. Ini ada context. Context, context. Selanjutnya, celnya yaitu alert dialog. Oke, coba kita tes. Desave. Full restart. Kita bisa klik CPU fan. Oke, coba klik delete. Oops, tidak muncul. Coba hasilnya lihat. Di bawah confirm. Oke, ini sepertinya harus menggunakan. Tanda kurung. Save. Delete. Oke. Are you sure want to delete CPU fan? Ini ada cancel dan OK delete. Oke, selanjutnya kita akan buat apabila tombol cancel ditekan. Maka alert dialog ini akan hilang. Dan jika ditekan delete, maka dia akan langsung menghapus datanya. Oke, mungkin ini warnanya saya jadikan warna hitam dulu. Tile, menu, text tile, colors, 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 black. Oke, copy. Kita akan di sini. Save. Oke. Sekarang pada cancel. Di sini kita akan menghilangkan alert dialognya. Berarti langsung saja kita buat navigator. Ketik pop. Context. Oke, coba tes. Delete. Cancel. Oke. Delete. Sekarang kita akan buat OK delete di sini. Baik, ketika OK delete ini ditekan, dia akan menjalankan metode hapus data. Jadi ini saya buat delete data. Oke, sekarang kita buat delete data. Void delete data. Baik, seperti biasa kita buat variable untuk url-nya dulu. url. tp. 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 Oke, sekarang kita akan membuat file delete data ini pada folder project kita. Oke, ini mystore. saya membuat sebuah file baru lagi yang bernama delete data.php. Oke. Oke, HP kita includekan dulu koneksi kita, include con.php. Selanjutnya yang akan kita terima adalah ID-nya. Jadi saya buat variable ID, kita isi dengan variable post, yaitu ID. Oke, selanjutnya variable connect. query, query-nya yaitu delete from nama table kita, nama table kita, tp.item, from tp.item, where ID sama dengan, kita tambahkan dengan variable ID. Oke, save. Kembali ke visual studio. Selanjutnya disini baru kita kirimkan data nya. Oke, jadi kita import dulu http.dat. Jadi kita import dulu http.dat, makor http.dat, shttp, disini saya buat http.post, url. selanjutnya body-nya, body-nya kita akan mengirimkan ID yang akan dihapus. Jadi saya buat ID, kita isi dengan widget, list, list yang ke index, yaitu widget, titik index. Yang akan kita ambil adalah ID-nya. Oke, ini proses untuk menghapus data. Dan disini setelah dia menghapus data, saya ingin dia kembali ke halaman awal, ke halaman listnya. Oke, jadi disini pada on press, pada tombol delete. Disini saya buat seperti biasa saja. Chrome krawal, delete data. Oke, setelah dia delete data, navigator, duty of context, duty push, new material path root, ada yang builder. Dan disini ada build context, context. Kita akan membuka halaman awal kita, yaitu halaman home pada main.dat. Jadi new home. Oke, masih bergaris merah. Karena kita harus mengimport main.dat kita. Oke, sepertinya sudah oke. Save. Full restart. Oke, disini saya akan mencoba menghapus wireless keyboard. Saya klik. Delete. Cancel. Tidak jadi dengan delete. Delete. Disini muncul perusahaan, are you sure want to delete wireless keyboard? Oke, delete. Oke, dia sudah tidak ada lagi disini. Buat sekali lagi, saya mencoba menghapus USB paling bawah. Wait. Delete. Are you sure want to delete USB? Oke, delete. Oke, USB-nya sudah tidak ada lagi. Oke, akhirnya materi mengenai root pada flutter menggunakan PHP MySQL sudah selesai. Kita sudah berhasil menampilkan data, menambah data, mengubah data, dan juga menghapus data. Baik, jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan memberikan like untuk mendukung saya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk berlangganan. Karena pada channel ini masih terdapat tutorial-tutorial menarik lainnya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial flutter yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Kami terima kasih telah menonton! Terima kasih.